Intro Halo Sobat Madrissa dimanapun anda berada Selamat datang kembali di channel Sobat Madrissa Indonesia Channel yang menyajikan berita seputar sepak bola khususnya Real Madrid Buat kalian yang baru bergabung jangan lupa untuk klik like dan juga subscribe channel ini Dan aktifkan loncengnya agar kalian menjadi orang yang pertama yang tahu informasi dari Sobat Madrissa Indonesia Manchester City vs Real Madrid Los Blancos kelap ambiar tanpa Ramos Real Madrid patut hati-hati saat bertemu Manchester City akhir pekan ini Sebab Los Blancos bermain tanpa Sergio Ramos dan biasanya langsung ambiar Madrid akan menghadapi City pada Liga 2 babak 16 besar Liga Champions Pertandingan dihelat di Etihad Stadium Sabtu 8 Agustus 2020 dini hari waktu Indonesia Barat Menuju laga itu, Madrid harus bermain tanpa Ramos Sang kapten kena kartu merah pada leg pertama di Madrid Di mana Madrid juga tumbang 1-2 pada saat itu Tak ayal, misi berat dilakoni Madrid di Manchester Selain mengejarkan tertinggalan agregat, pasukan Zidane juga tak bisa diperkuat Ramos Yang bukan saja tangguh, tapi juga cukup rajin membantu serangan Dengan musim ini bikin 13 gol sebagai buktinya Selain itu, Madrid juga dihadapkan catatan buruk saat harus bermain tanpa Ramos Dilansir marka, Los Maranguels kerap tersandung di Liga Champions saat back asal Spanyol itu absen Dari 6 pertandingan Liga Champions di mana Ramos absen Madrid sulit meraih kemenangan Hanya sekali Kerem Benzema dan kawan-kawan meraihnya dengan sisanya tumbang Tren Madrid ambil di Liga Champions ketika tanpa Ramos bermula pada musim 2017-2018 Madrid kalah 1-3 dari Juventus di Madrid pada leg kedua per empat final Semusim berselang, Madrid yang tanpa Ramos kalah 0-1 saat menghadapi CSK Moskow di Pasar Group Di pertemuan kedua, Madrid pun dihajar lagi oleh CSK juga saat Ramos diistirahatkan Kemudian, Madrid juga tumbang dari Ajax Amsterdam di leg kedua 16 besar 2018-2019 Saat itu, Ramos absen dan Madrid dihajar 1-4 di Bernabeu Dan yang terakhir, absennya Ramos membuat Madrid kembali keok Saat menghadapi Parisan Jerman di Pasar Group Liga Champions musim ini Raksasa Spanyol itu dilumat PSG 0-3 yang sedianya bermain tanpa Kili Mbappe dan Neymar So, menghadapi Citi tanpa Ramos bakal jadi misi sulit Madrid Kita doakan sob, semoga Real Madrid bisa mengembalikan kedudukan saat melawan Citi nanti Dan melaju ke fase berikutnya Manuver kejutan dari Chelsea dekat tipe kiri Real Madrid, Sergio Reguilon Chelsea membuat kejutan di bursa transfer Kesulitan mendapatkan back kiri incaran Ben Silwell Kini The Blues bersaing untuk bisa membeli Sergio Reguilon pada awal musim nanti Back kiri menjadi salah satu titik yang ingin diperbaiki Frank Lampard pada musim 2019-2020 Dua pemain Chelsea yang bermain untuk posisi tersebut tidak memuaskan Frank Lampard Marcos Alonso dan Emerson Palmieri tidak masuk dalam rencana jangka panjang Lampard Sang manajer pun sudah mengajukan sejumlah nama untuk dibeli di posisi back kiri Ben Silwell menjadi pilihan utamanya Namun, Chelsea kesulitan mencapai kesepakatan dengan Leicester City Sebab, pemain 23 tahun dibantrol terlalu mahal Leicester meminta harga hingga 80 juta pounds dan sulit untuk ditebus Chelsea pada situasi sekarang Frank Lampard segera membuat langkah mengejutkan setelah peluang mendapatkan Ben Silwell mengecil Dia mengajukan nama Sergio Reguilon untuk dibedik Chelsea Dia tampil bagus pada musim 2019-2020 Sergio Reguilon bermain untuk Sevilla musim ini Dan mampu membawa klub berada di 4 besar kelasemen akhir La Liga Pemain 23 tahun tersebut membela Sevilla dengan status pinjaman dari Real Madrid Dikutip dari Sky Sport, Chelsea telah menunjuk minat pada Sergio Reguilon Mereka siap bersaing dengan Everton untuk bisa membeli pemain asal Spanyol Dan diyakini bakal membuat tawaran lebih mahal Everton telah mengajukan tawaran senilai 18 juta pounds kepada Real Madrid untuk membeli Sergio Reguilon Sedangkan, Sevilla juga punya keinginan besar untuk membeli sang back kiri secara permanen Masih mengutip laporan Sky Sport Real Madrid tidak akan keberatan untuk melepas Sergio Reguilon musim depan Ada dua alasan Yakni alasan teknis dan finansial yang akan membuat Madrid melepas pemain akademinya itu Secara teknis, Real Madrid sudah punya Ferran Mendy di posisi back kiri Pemain asal Pages itu disiapkan untuk menjadi pemain utama dengan Marcelo sebagai pelapisnya Dari sisi finansial, Real Madrid kini membutuhkan dana segar Mereka harus menyeimbangkan neraca keuangan klub dengan cara menjual pemain Sergio Reguilon, juga Gerd Bell, dan James Rodriguez masuk dalam daftar jual Draft kontrak Lewandowski bocor Lima pantangan pemain Real Madrid pun terkuak Kabar mengejutkan datang dari media Polandia, Onet Sport Mereka menerbitkan draft kontrak yang disusun Real Madrid pada tahun 2013 Untuk diberikan kepada mantan penyerang Borussia Dortmund, Robert Lewandowski Dalam draft tersebut, tercantum informasi gaji yang diusulkan striker Bonus, dan durasi kontrak Saat kontrak ini ditulis, Lewandowski telah secara lisan setuju Untuk bergabung dengan Bell Munchen ketika kontraknya Borussia Dortmund Habis pada musim panas 2014 Dalam susunan kontrak itu, Lewandowski akan mendapatkan bonus 10.957.650 euro pada Februari tahun berikutnya Seandainya ia bergabung dengan Real Madrid Los Blancos menawarkan upah 9.609 euro ke Lewandowski Dengan kesepakatan karena bertahan hingga Juni 2020 Hal lainnya juga tercantum ialah datar kegiatan yang tidak diizinkan Lewandowski Jika ia bergabung dengan Real Madrid Seperti mengandai sepeda motor, bermain ski, naik perahu motor, parah layang, dan memanjat Sayangnya, transfer Lewandowski ke Real Madrid tidak pernah jadi Lewandowski memilih bergabung dengan Brian Munchen Alasan Lewandowski saat itu, ia tidak ingin mengambil resiko menjadi cadangan Karim Benzema Lewandowski memperkuat Bayern Munchen sejak musim 2014-2015 Bersama Bayern, pemain asap Polandia tersebut sudah memenangkan banyak gelar di pentas domestik Ia pun tak mengisal telah menolak tawaran Real Madrid dan setia di Bayern Munchen Terima kasih telah menonton! Terima kasih.